Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat YouTube Linda Rebecca channel hari ini Linda mau berbagi resep tumis petai ikan bilis Oke kita menuju bahan-bahan apa aja yang diper sediakan Oke lanjut Hai bahan-bahan yang sudah saya persiapkan pertama bawang putih dan bawang merah yang sudah saya kupasi dan kemudian cabai hijau yang sudah saya potong tipis-tipis dan kemudian cabai keriting juga saya potong tipis-tipis dan tiga sendok penyedap rasa dan daun bawang dan kemudian tomat yang sudah saya potong kecil-kecil dan terik nasi dan 250 gram petai kemudian garam ada juga gula putih dan bahan-bahan ini yang sudah saya persiapkan langkah pertama saya goreng bawang merah dan bawang putih kemudian persiapkan teplon kemudian saya persiapkan minyak sayur saya tuangkan secukupnya ya guys kemudian saya nyalakan apinya dan langkahnya terik nasi saya masukkan ya guys kalau nanti kompornya tidak dinyalakan nanti tidak mateng dan kemudian saya aduk-aduk ini digoreng sampai kering saya pilih teri kecil-kecil teri nasi ya guys nah teri ini kan agak lembut sedikit tidak keras kemudian teri sudah selesai sudah kering ya guys ini saya tuangkan di tempat wadah dan kemudian langkah berikutnya kita menggoreng sudah saya siapkan teplon yang sudah panas kemudian minyak sayur secukupnya tunggu sampai panas kembali kemudian langkah berikutnya saya masukkan bawang merah dan bawang putih penyuluan kemudian saya oseng-oseng sebentar nah untuk menumis bawang merah dan bawang putih jangan terlalu mateng kalau kemateng nanti rasanya itu tidak enak tidak ada rasa gurihnya dan tidak ada rasa sedapnya kita harus pakai trik kita sendiri untuk menumis bawang merah dan bawang putih dan ini saya oseng-oseng kembali dan ini sudah agak setengah matang kemudian saya masukkan petai 250 gram kemudian saya oseng-oseng nah ini ditunggu petai sampai mateng tapi jangan mateng-mateng kalau mateng-mateng tidak enak nah ini saya masukkan garam 1 sd kemudian gula putih 4 sd nah ini gula putih agak banyak sedikit karena nanti supaya petainya itu ada manisnya dan ada gurihnya tidak sengat dan tidak pedas dan kemudian saya aduk-aduk kembali dan kemudian saya aduk-aduk sering aduk-aduk ya guys supaya petainya itu juga tepat-tetap mateng tepat matang gitu loh tepat mateng 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 cabai hijau dan cabai keriting nah ini cabai ini sangat pedes nompol banget pedes banget nah ini namanya oseng bawang merah petai teri dan kemudian saya aduk-aduk lagi saya itu kalau masa itu suka sering aduk-aduk supaya bumbunya sama garam sama gula itu sudah bisa meresap di bahan-bahannya dan saya aduk-aduk lagi dan kemudian saya persiapkan teri ikan bilis yang kecil-kecil yang sudah saya goreng tadi ya guys ini saya masukkan semuanya kalau enggak salah itu saya pakai teri itu berapa ya satu plastik kalau enggak salah itu 250 gram dan ini kemudian saya aduk-aduk sampai merata merata semuanya dan kemudian yang terakhir itu tomat dan sama daun bawang yang sudah saya irisin saya masukkan dan kemudian tiga sendok penyedap rasa ya guys tadi saya pakai garam itu cuma satu sendok tapi saya pakai penyedap rasa itu kayak masako itu tiga sendok jadi pakai garam itu jangan terlalu banyak nanti takut asin bagi yang sudah like komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih tonton video sampai durasi habis dan kemudian saya kasih air ya guys boleh dikasih air bagi yang suka dan bagi yang tidak suka boleh tidak kasih air sesuai seleranya masing-masing tonton video dengan durasi full supaya ada notifikasi di video atau di beranda supaya tahu langkah video selanjutnya dan kemudian apabila yang suka dikasih soya sos juga boleh supaya itu rasanya lebih mantul nompel pedes banget nikmat banget gurih pokoknya pokoknya nompel nompel enak bagi yang suka tumis oseng bawang merah petai teri boleh dicoba di rumahnya masing-masing nah ini saya aduk-aduk supaya itu meresap bumbu bumbunya dan bahan-bahannya so saya coba teksturnya itu gimana nah rasanya sudah cukup apa belum kalau sudah nah oke ternyata teksturnya masih kurang saya coba teksturnya rasanya gimana nah ternyata sudah oke teksturnya dan rasanya nompel banget rasanya enak nah ini boleh dimakan bersamaan dengan nasi nah ini kompor saya matikan karena sudah selesai oke oke nah inilah hasilnya oseng bawang merah petai nah ini bagi yang suka petai yang suka pedas mas cocok banget dengan nasi putih dicocol-cocol pakai tangan tapi jangan lupa tangannya dicuci dulu supaya bersih ya guys dan dijamin nompel pedasnya enak banget bagi yang sudah like komen dan subscribe saya ucapkan terimakasih banyak dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan video baru dari channel saya sampai jumpa di video selanjutnya saya akhiri wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax